Intro Bapak Ibulan Porokadangkinaseh berkah dalam gusti Mugi-mugi katan terman dalam gusti Tan sahanjung menengi panjelengan sedoyo anginipun Bangun gesang ing berayat Menopo di nepas rawungan ing tengah ing Masyarakat Urib seng tentrem Menikah tentu Dados idam-idaman Kulo panjelengan sami Awit menopo yang Urib kira tentrem ya Ngopo-ngopo dati ora kebenah Ning Nek Manah Tan sah ngerau sake ayom-ayom tentrem Bawa ranti duit Bawa Le urib kira Ngantinjungkel jempalik Rasanya tetep Biso ngelakoni Kanti Sekicok Lan Angginipun Kulo panjelengan Bangun iman Kapita dusan Kapitayan dumateng gusti Menikah ugi salah setunggal Tujuanipun Incih menikah Ngayuh Katan Terman Wonten ing dunyo menikah Menopo dini ing sak Mangkih Wonten Ing suargo Nanging Bapak ibulan Porokat Dan Kinase Yan Pranyoto Gusti Sing Awai Dewi Pitadus Orang Nga Stok Katan Terman Nah Peripun Menikah Kulo piambak Langsung Mak Dek Opo Iyo Gusti Rawuh Orang Nga Stok Katan Terman Anek Tenan Orang Nga Stok Katan Terman Terus Opo Gunane Aku Percoyo Karo Gusti Kadus Bundi Bapak ibulan Porokat Dan Kinase Menopo Panjenengan Tetapi Tadus Eng Gusti Yesus Kristus Yan Pranyoto Gusti Yesus Orang Nga Stok Katan Terman Neng Malah Nga Stok Pasulayan Yan Pranyoto Kadus Mekaten Menopo Panjenengan Terus Badimurtad Terus Ora Percoyo Meneh Karo Gusti Yesus Monggo Kita Pirengaken Sabtu Dalam Gusti Eng Dinten Meniko Sarto Kita Raus Raus Saken Kengeng Menopo Lan Menopo Tujuan Pun Gusti Rawuh Orang Astok Katan Terman Wausan Kapetik Saking Injil Lukas Bab Kalih Welas Ayat Kawan Sosong Ngantos Tumugi Seket Tiga Naliko Semono Gusti Yesus Ngantiko Marang Poro Murid Mengkini Rawuhku Yang Dinyo Ngantos Ngantos Geni Lan Koyong Ngopo Kepenginku Bisane Geni Iku Muruh Aku Kudu Nompo Baptis Lan Sak Piro Prihatin Atiku Sak Durungi Iku Kelakon Opo Soko Pangiramu Rawuhku Iki Ngowo Katenterman Dudu Katenterman Kandaku Nanging Pasulayan Jalaran Wiwit Sakmengku Bakal Timbul Pasulayan Antarani Wong Lima Sing Tunggal Sak Oma Telu Mungsuh Loro Lan Loro Mungsuh Telu Wong Wong Bakal Podo Pasulayan Bopo Mungsuh Anak Lanang Anak Lanang Mungsuh Bopo Ibu Mungsuh Anak Wadun Lan Anak Wadun Mungsuh Ibu Ibu Moro Tua Mungsuh Mantuni Wadun Lan Mantu Wadun Mungsuh Ibu Moro Tua Makatan Injil Dalam Gusti Lah Bapak Ibu Borokadang Kinaseh Lerastal Gusti Rawuh Boteng Ngasto Katenterman Opo Soko Pangiramu Rawuh Ku Iki Ngowo Katenterman Dudu Katenterman Kandaku Nanging Pasulayan Kades Bundi Gusti Yesus Piambak Paring Sabtu Yang Panjeneng Ini Rawuh Orang Ngasto Katenterman Neng Ngasto Pasulayan Lan Injil Kalau Wau Gusti Ngasto Geni Yang Umpam Tenterman 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 Bahaya Bahaya Nah Maksud Gusti Yesus Menopong Tentermen anangeng pasulayan bapak ngelawan anak lanang anak lanang mungsuh bapak ibu mungsuh anak wadun anak wadun mungsuh ibune ibu moro tua mungsuh mantune wadun mantune wadun mungsuh ibu moro tua tunggal saumah dopa Sulayan dengan sepisan Bapak Ibu dan porokadangkinasi Ghost Yesus paling pangandiko aku kudu nompobaptis lansepiro prihatineng atiku sak durungi iku kelakon Ghost Yesus paling tulodoh engkang sepisanan Awai Dewi katus Gusti Yesus kudu nompobaptis langkudu kelakon awet menopo lumantar sakramen baptis Awai Dewi disuce aki di kuduskan dipilih diistimewakan Lumantar sakramen baptis Awai Dewi disuce aki soko ing dunyo Awai Dewi pancen ono ing dunyo urip ono ing dunyo anangeng lumantar sakramen baptis Awai Dewi urip soko alah nameniko mangkai engkang nuwohakan pasulayan wanten engkitab hukum kanonik kanon wulungatus kawandoso songo dibun sebatakan fungsilan peran sakramen baptis baptis pintu sakramen sakramen yang perlu untuk keselamatan entah diterima secara nyata atau sekurang-kurangnya dalam kerinduan dengannya manusia dibebaskan dari dosa dilahirkan kembali sebagai anak-anak alah serta digabungkan dengan gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh meterai yang tak terhapuskan hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuan air sungguh bersama rumus kata-kata yang seharusnya nah saking kanon wulungatus kawandoso songo sakramen baptis meniko nggadai fungsi bebasakan kulopan jenengan saking doso ngeluaraki awai Dewi soko doso jadi awai Dewi lumantar sakramen baptis meniko dadiwong suci namun iku ingin sepisan ingin menggapengkali ngelairaki awai Dewi dadi putra putra ning alah jadi lumantar sakramen baptis awai Dewi lahir mana sak coro rohani orang mung dadi putra ni bapak simbo ning dadi putra ning alah ka angkat dadi putra ning alah ingin menggapeng tiga lumantar sakramen baptis awai Dewi ditunggalaki karo pasamuan milo sakramen baptis lanceng dadu serono awai Dewi dadi warganing pasamuan suci laning kang pungkasan awai Dewi diserupakan kalian gusti yesus mawi meterai yang kekang tak terhapuskan jadi sakramen baptis kui sakramen sing kekal buh awai Dewi wis murtad buh awai Dewi wis ninda aki toto coro agami sanes sakramen baptis boten ilang buh wak menawa wis nikah ning luar gerijo sakramen baptis ora bakal ilang sakwanci-wanci tiang-tiang ingkang sampun ka baptis badi wang sul malih meniko saket temtu kemawon wanten toto caranipun ora iso terus makbleng melebu dati katulik menai wanten toto coro nipun nah awit saking sakramen baptis meniko kadangkolo wanteneng gesang awai Dewi namai utawi manggihi uri bebarengan sing oratan term utawa sing nuwohake pasulayan leres boten bapak ibulan perokatan kinase awai Dewi dadi palangis pengikut-pengikut palang meniko kadangkolo ngadepi maniko warni pasulayan injik sakcoro rohani injik sakcoro jasmani ketingang sakcoro rohani cetok awai Dewi kedah ngadepi panggudaning setan milo awai Dewi kudu perang saklaminipun gesang ojo ngasik dikuasani setan awai Dewi tetep kudu nguti bangun gesang suci dadi putro putraneng ala Dudu anaeng setan nameniko pasulayan sakcoro rohani mungsuh setan sakcoro jasmani kadangkolo wanteneng gesang beberayatan engkang langkung-langkung benten agami menikonggi palangis dadi murid-murid dalem gusti yesus dadi putro putraneng ala nompo baptis menikoyodadi perkorong kata tiang-tiang enem jaman menikoy rasa-rasani wis ora dueni daya juang belani agomo nah wis untuk pacar bidu agomo terus ora aktif singwis uri beberayan kadangkolo onoeng tengah dalem yuterus dadi masalah agomo dadi masalah podo makso nameniko contoh-contoh pasulayan bapak mungsuh anak anak mungsuh bapak ibu mungsuh anak wadun anak wadun mungsuh ibu ibu moro tua mungsuh mantu wadun milo bapak ibulan berokadang kinaseh katan terman peparing dalam gusti menikom botan ateges kompromi sing penting uri be tentram apa-apa terus di oleh supaya ora dadi masalah terus apa-apa ora dimasalah gawi doso yowis surapopo uri pisalah yowis surapopo daripada padu nah kadangkolo kan awaidwi ngoteniku gusti isus ngerasa aki katan terman meniko adu dasar kasucian adu dasar urip pinilih dadus putra putra ning alah engkang sampun nampi sakramen baptis mugi 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 lumantar sakramen baptis ngkang sampun kulopan jenengan tampi estun jalari kulopan jenengan san soyo pitatus engkusti lanugi san soyo gadai kekuatan saking geni ngkang tipun asto gusti yesus injih meniko genining yang roh suci awaipun piambak paring paseksen bilih kasucian meniko sumbering katan terman binu jio alah sakmeni kosarto yang salam ilamin ipon salam sehat salam bahagia salam katan terman